Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting dalam implementasi CRM, yaitu adanya 3 level atau 3 tataran implementasi CRM. Nah, 3 tataran ini apa saja? Mari kita bahas dalam video kali ini. Teman-teman, tataran CRM ini adalah berdasarkan karakteristik dan proses yang ada di dalam implementasi CRM. Nah, tataran ini apa saja? Yang pertama adalah strategic CRM, kemudian yang kedua adalah operational CRM, dan yang ketiga adalah analytic CRM. Dan nanti akan ada satu hal lagi, yaitu kolaborasi CRM. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah strategic CRM. Nah, strategic CRM ini adalah strategi yang fokus pada pelanggan. Dalam tataran strategic CRM, fokus kita adalah fokus pada customer, di mana kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian berusaha mempertahankan mereka untuk menjadi loyal. Jadi, dalam tataran strategic CRM ini, teman-teman, nanti yang dilakukan adalah mulai dari kita mengumpulkan data pelanggan sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan pekelombongan atau rejuiterasi, kemudian melakukan analisa, dan kemudian pada akhirnya data itu akan menjadi pengetahuan buat kita. Nah, dengan pengetahuan inilah, teman-teman, nanti dalam strategi CRM, akhirnya kita bisa memberikan perlakuan dan pelayanan sesuai dengan masing-masing profil pelanggan. Sehingga, dalam tataran strategic ini, kita bisa memberikan layanan, produk, treatment sesuai dengan lebih baik, karena tepat sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Nah, dalam hal data, itu penting dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Nah, teman-teman, itu adalah tataran yang pertama dalam implementasi CRM, yaitu strategy CRM. Nah, yang kedua, teman-teman, ini adalah operasional CRM. Nah, tataran operasional. Nah, tataran operasional ini, artinya fokus kita adalah pada proses. Proses yang terjadi di dalam kita melakukan penanganan pelanggan. Nah, prosesnya tentu saja ada proses pemasaran, kemudian proses penjualan, dan proses after-sales service. Di dalam tataran operasional ini, teman-teman, CRM memungkinkan kita melakukan kegiatan-kegiatan otomatisasi, yaitu nanti kegiatan otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran, dan otomatisasi after-sales service, atau otomatisasi services. Nah, mari kita lihat satu persatu dalam tataran operasional ini. Otomatisasi services. Nah, CRM memungkinkan kita memberikan layanan secara otomatisasi, sebagai contoh, misalnya adanya mesin penjawab, atau ya sekarang teknologi memungkinkan kita untuk melakukan otomatisasi layanan. Ada website, ada aplikasi, kemudian ada SMS, dan seterusnya. Contoh implementasinya, teman-teman, pada saat misalnya teman-teman melakukan pebelanjaan, saat itu juga mendapatkan SMS notifikasi, atau kita misalnya melakukan pendaftaran, registrasi dokter, maka saat itu juga mendapatkan notifikasi, kemudian di hari-hari kita melakukan kunjungan ke dokter, hari itu juga akan ada notifikasi, setelahnya kita dapat notifikasi, ucapan terima kasih. Nah, itu semuanya dilakukan secara otomatisasi, termasuk juga misalnya kita melakukan pebelian, kemudian setelah melakukan pebelian, kita dapat notifikasi, ucapan terima kasih, baik lewat WA, lewat SMS, lewat email, dan juga notifikasi-notifikasi yang lain, yang semua bisa dilakukan secara otomatis, ucapan ulang tahun, yang sistem akan melakukan secara otomatisasi. Nah, ini dalam tataran operasional, otomatisasi servis ini dalam seara memungkinkan, sehingga bisa melakukan servis lebih tepat, lebih cepat, dan pas buat masing-masing pelanggan. Nah, itu tadi adalah tataran operasional untuk otomatisasi servis. Kemudian yang kedua, otomatisasi pemasaran. Ada tiga hal yang ingin kita bahas dalam otomatisasi pemasaran, yaitu yang pertama adalah event-based marketing. Nah, yang pertama ini event-based marketing itu adalah bahwa kita melakukan kegiatan pemasaran, sistem akan men-generate program berdasarkan kebiasaan pelanggan, kemudian berdasarkan masukan-masukan pelanggan yang masuk ke dalam sistem. Jadi, sebagai trigger. Trigger kita membuat program pemasaran apa, nah itu dilakukan berdasarkan tadi suara pelanggan, kemudian masukan pelanggan, kebiasaan-kebiasaan pelanggan. event-based marketing. Kemudian yang kedua adalah market segmentation, dalam korporasional, CRM, kemudian otomatisasi pemasaran, ada namanya market segmentation. Sehingga secara sistem nanti pelanggan itu akan kita bagi-bagi dalam segmen-segmen, dan akan mendapatkan program dan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing segmen itu. Nah, ini otomatisasi pemasaran, yaitu dengan cara melakukan segmentasi, sistem yang melakukan itu. Kemudian yang ketiga ada namanya promotion. Jadi, kalau misalnya kita implementasi CRM, maka masing-masing pelanggan, masing-masing kelompok pelanggan itu akan mendapatkan penawaran, mendapatkan promo yang berbeda-beda. Dan ini otomatisasi, ini semuanya diakukan oleh sistem. Pada saat kita implementasi CRM, hal ini memungkinkan terjadi. Artinya apa? Kita tidak akan membuat satu program berlaku untuk semua, tapi program ini berlaku untuk segmen tertentu. Sehingga ini custom, kemudian lebih tepat sasaran, sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jadi, ini otomatisasi pemasaran, itu promosinya ini spesifik ke masing-masing pelanggan atau masing-masing segmen pelanggan. Nah, di dalam otomatisasi pemasaran ini, teman-teman, sekarang ada di zaman digital. Artinya, apapun yang pelanggan lakukan, itu semuanya bisa tercatat dan sistem bisa mengidentifikasi seperti itu. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman sedang browsing, mencari barang tertentu, maka akan dikenali oleh sistem. Saat itu juga, dan seterusnya kita akan mendapatkan informasi, mendapatkan penawaran sesuai barang yang tadi atau kemarin kita cari di dalam website. Atau misalnya di dalam e-commerce, kita sedang mencari barang, sesuatu handphone dengan merek tertentu, maka setelah itu, kita akan mendapatkan penawaran, mendapatkan informasi sesuai dengan barang yang kita cari. Nah, ini otomatisasi yang di dalam operasional CRM, itu bisa dilakukan. artinya pelanggan akan mendapatkan informasi, mendapatkan penawaran, mendapatkan program, sesuai dengan profil mereka. Nah, ini dalam tataran operasional, yaitu otomatisasi pemasaran. Dan masih di tataran operasional CRM, kita ada namanya otomatisasi penjualan. mulai dari, nah otomatisasi penjualan itu mulai dari manajemen prospek, kemudian manajemen kontak, manajemen proposal, pembuatan penawaran, dan juga konfigurasi produk yang kita tawarkan. Nah, ini semuanya dilakukan oleh, bisa dilakukan oleh sistem di dalam tataran operasional CRM, yaitu otomatisasi penjualan. Nah, itu tadi yang kedua, teman-teman tadi kan, yang pertama adalah, strategik, CRM strategik, kemudian CRM operasional, dan yang ketiga, teman-teman kita akan bahas mengenai analytical CRM. Jadi, tataran ketiga, kalau dalam implementasi CRM, ini sangat penting, karena analytical CRM inilah yang menjadi insight, sehingga kita sebagai pemasar, kita sebagai terdakar penjual, kita sebagai manajemen, bahkan bisa merumuskan program sesuai dengan yang customer minta, yang customer mau, sesuai dengan profile customer yang kita miliki. Nah, ini di tataran CRM analytic. Jadi, fokus dari kegiatan CRM analytic ini adalah data mining, kita mengeksplorasi pelanggan, sehingga kita mengetahui potensi, mengetahui prospek, mengetahui peluang dari pelanggan yang kita miliki, atau calon pelanggan yang kita miliki. Nah, analisa pelanggan itu ada macam-macam, banyak sekali kita bisa lakukan. Analisa pelanggan, kita bisa bagi empat hal besar yang kita bisa lakukan, mulai dari analisa finansial, analisa penjualan, analisa pemasaran, dan analisa pelayanan. Ya, analisa finansial itu artinya pembelanjaan, nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pelanggan, analisa penjualan, itu artinya produk apa yang dibeli oleh pelanggan, dan seterusnya. Nah, dari hasil analisa inilah, maka dalam tataran analytic CRM, nanti kita akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi program apa, penawaran apa, produk apa, treatment apa, yang kita bisa lakukan kepada pelanggan. Nah, ini tataran analytic. Nah, ini menjadi hal yang krusial dan penting di dalam implementasi CRM, yaitu tataran analytic. Jadi, kalau dalam tataran analytic, implementasi CRM ini manfaatnya apa? Ya, manfaatnya kita bisa mempertahankan pelanggan, kemudian mengembangkan pelanggan, karena kita tahu dan bisa memberikan penawaran, treatment sesuai dengan masing-masing pelanggan, masing-masing segmen pelanggan. Oke, itu tadi yang ketiga, tataran yang ketiga, yaitu analytical CRM. Nah, setelah kita, tatarannya tadi ada tiga, mulai dari strategic, operasional, dan analytics. Nah, ada satu tataran lagi, ya ini, yaitu namanya kolaboratif. Kolaboratif CRM. Ini adalah memaksimalkan teknologi, memaksimalkan tool untuk mengkolaborasikan semuanya. Ya, semua data, semua informasi, kemudian semua bagian itu bisa terkonek jadi satu, sehingga informasi itu bisa diakses, siapapun, kemudian bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tujuannya satu, yaitu kita bisa memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. Nah, pelayanan cepat-cepat ini akan menghasilkan kepuasan tentunya kepada pelanggan, penawaran yang pas, maka penjualan meningkat, profit meningkat, jumlah customer loyal juga meningkat. Nah, ini tadi kolaboratif CRM. Oke, teman-teman, itu video yang saya bisa share saat ini tentang tataran CRM, yaitu strategik CRM, operasional CRM, kemudian analitik CRM, plus tadi ada kolaboratif CRM. Nah, teman-teman, untuk video-video yang lain, teman-teman bisa kunjungi YouTube saya di bit.ly slash jokoristono dan semoga video ini bisa memberikan insight dan bisa diimplementasikan di bisnis teman-teman masing-masing. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.